Intro Ya, tapi kalau kita merujuk pada aturan PBB kita kan intinya setiap orang yang menguasai, memiliki, memakai itu kan terhutang PBB ya cuman memang pertanyaannya kemudian kalau asing ini tidak punya NPWP terus bagaimana menagi PBB-nya ini masalah lain yang perlu memang dibahas tadi kan ibu-ibu bertanya mengenai NPWP dan kaitannya dengan AJB misalnya ya tapi kalau NPWP ini untuk PBB bagaimana ini sebetulnya kan memang nggak perlu NPWP harusnya ya NOP-nya kan sudah jelas ya tinggal bisa dibayar ya tapi ya harusnya sih kalau kita melihat undang-undang dia tetap wajib wajib bayar karena sama aja kan kalau orang asing ini punya hak pakai dia punya rumah, artinya dia punya tanah, dia punya bangunan harusnya kan dia juga bayar itu PBB dan bangunan tersebut ya terus sama-kamer terus sampai jumpa dan masuk lagi katana bina bimbing sabi Terima kasih.